Lihat ke pasangan yang, ke orang yang lo mau gebetin Halo, apa kabar sahabat trending, topi? Sosok artis tampan Arbani Yazius saat ini sedang ramai diperbincangkan Dimana artis yang satu ini memiliki kekasih yang sangat cantik Ada beberapa artis cantik yang dikebarkan pernah menjalin hubungan dengannya Siapa saja kiranya? Simak langsung informasi lengkapnya di video kali ini Jarang yang tahu Ini dia 5 artis yang pernah dekat dengan Arbani Yazius Tazkia Sofira Sungkar Mulai berpacaran sejak 2017, Arbani Yazius dan Tazkia Sofira Sungkar Kerap membagikan potret romantis mereka ke depan publik Bahkan, secara rutin Tazkia kerap menemani Arbani Yazius saat menghadiri gala premier Sayang, setelah 2 tahun setengah berjalan, percintaan itu harus kandas Menurut pengakuan Arbani, hubungan mereka berakhir lantaran hadirnya orang ketiga Namun baru-baru ini Arbani Yazius ungkap alasan putus dengan kekasihnya Tazkia Sofira Sungkar Kabar ini baru terendus media sejak beberapa waktu lalu Lantaran pemeran tukang ojek pangkalan itu masih terlihat harmonis dengan Tazkia Lewat tayangan insert, Arbani Yazius menegaskan bahwa putusnya hubungan dengan kekasih sejak akhir tahun 2019 lalu Beredar kabar kalau Arbani dan Tazkia putus karena kehadiran orang ketiga Dalam kesempatan tersebut, pesinetron 25 tahun ini membeberkan alasan putus dengan kekasihnya Ia juga mengungkap bagaimana kriteria wanita idaman untuk menjadi calon istri Syahra Lares Tak lama kabar putus tersebut, Arbani melanjutkan kisah cintanya bersama Syahra Lares Keduanya menjadi dekat dan berpacaran lantaran cinta lokasi saat membintangi sinetron Gober 2019 Tidak berjalan lama, Arbani dan perempuan keturunan Australia itu pun kandas di tahun 2020 Kini Syahra sudah menemukan pasangan hidupnya dengan menikah bersama Denny Buwana pada tahun 2021 lalu Namun, baru-baru ini Syahra Lares resmi menikah dengan seorang pria bernama Denny Buwana Keduanya memutuskan menikah usai menjalin asmara selama beberapa bulan Denny Buwana dinilai bukan orang sembarangan di kalangan artis meski dirinya bukan seorang selebritis Berasal dari tanah pasundan, Syahra memilih mengusung adat Sunda dalam akad nikahnya Sedangkan untuk resepsi, mereka lebih memilih konsep modern Maizura Selain berbakat sebagai aktor, laki-laki 28 tahun ini juga mempunyai bakat menyanyi Tak jarang, ia memamerkan kemampuannya itu di laman media sosial pribadinya Lantas, di tahun 2020, Arbani sempat mengunggah duet nyanyinya dengan Maizura Bukan orang asing, Maizura adalah laman main Arbani ketika main dalam sinetron ada dewa di sisiku Banyak yang menyangka jika keduanya berpacaran, namun setelah berbagi adegan mesra, mereka jalani Keduanya mengaku jika tak ada perasaan cinta yang tumbuh antara mereka Namanya mulai dikenal publik sejak beberapa waktu belakangan Ia bahkan menjadi salah satu pemeran utama yang juga menyanyikan original soundtrack film Bebas Siapa sangka, percintaan Maizura terhadap musik dan menyanyi sudah sejak kecil Artis kelahiran Makassar 7 Maret 2000 ini Memang dikenal suka musik dan gemar menyanyi sedari kecil Sayangnya, ia tak menjalani kursus olah vokal atau semacamnya Melainkan berlatih secara otodidak Meski begitu Beranjak remaja, Maizura berniat menyeriusi bakat bernyanyinya Artis 23 tahun ini pun mulai mencari peluang untuk bisa menyanyi di kafe-kafe di tempat ia tinggal sejak kecil Makassar Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video trending topik dan terupdate dari kami Yoriko Angeline Yoriko Angeline Di dalam sinetron Ustadz Milenial 2021 yang diperankannya bersama Yoriko Angeline lagi-lagi Arbani Yazis diduga terlibat cinta lokasi Pasalnya, kedekatan ia dan Yoriko di dalam atau di luar kamera sangatlah dekat Kendati demikian, Yoriko dengan tegas membantah status pecaranya dengan Arbani Menurut Yoriko, kedekatan yang ia jalin dengan Arbani Yazis selama ini Hanyalah kebutuhan pekerjaan demi membangun kemistri Yoriko Angeline merupakan artis sekaligus penyanyi Indonesia Yang mulai dikenal sejak memerankan sosok wati Dalam film Trilogy Dilan Yoriko Angeline mendadak viral di media sosial Gagara dia merupakan salah satu sahabat sekaligus Pridmets 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 putri anggota DPR RI Andre Rosyadi Aziza Salsha Saat menikah dengan pesepak bola Indonesia Siap pertama arhan di Tokyo, Jepang beberapa waktu lalu Yoriko Angeline juga baru saja berulang tahun yang ke-21 tahun Raisa Ramadhani Banyak dugaan cinta lokasi Rupanya Arbani Yazis telah menempatkan hatinya pada penyanyi sekaligus selebgram Raisa Ramadhani Diketahui keduanya telah berpacaran sejak 2021 lalu Baru saja rayakan 2 tahun berpacaran pada Mei 2023 lalu Arbani Yazis dan Raisa banyak mendapatkan doa supaya berjodoh Raisa Ramadhani Merupakan penyanyi yang lahir pada 11 Desember 2000 Penyanyi berusia 21 tahun ini mengawali karirnya di dunia musik Dengan bergabung bersama dengan grup band bernama For Cool Kids Only For Cool Kids Only Tak hanya bermusik bersama For Cool Kids Only Raisa sendiri juga sering memposting video covernya menyanyi berbagai lagu di Instagram dan kanal Youtube pribadi miliknya Hingga pada tahun 2022 ini Raisa berhasil luncurkan single perdana berjudul Katanya Bersama dengan Romade Project Setelah itu ia terlihat mulai aktif manggung di berbagai kesempatan Selain mendekuni karir sebagai penyanyi Raisa juga terlihat aktif sebagai seorang selebgram Ia terlihat kerap memposting endorse atau kerjasamanya dengan berbagai brand populer di Instagram pribadinya Tak hanya itu, ia juga kerap membagikan potret OOTD-nya yang terlihat stylish dan khas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!